Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat al-faidah, agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk berlaku ikhlas dalam segala perbuatan Berlaku ikhlas ini memiliki banyak manfaat baik untuk dunia maupun akhirat Ikhlas artinya murni, ikhlas berarti juga bersih hati, tulus hati Ikhlas adalah seluruh ibadah yang diniatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lainnya Berlaku ikhlas ini memiliki banyak manfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat Orang yang memiliki keikhlasan tentu pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara Maupun di akhirat yang selama-lamanya Sahabat al-faidah, mari kita simak Kisah tentang keikhlasan Yaitu kisah Nabiullah Adam alaihi salam bersama kawanan Kijang Bismillahirrahmanirrahim Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi Maka beliau dikunjungi oleh kumpulan hewan-hewan yang buas di bumi Hewan-hewan tersebut datang secara bergiliran dan memberi salam penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam Dan setelah beliau menjawab salam para binatang itu Nabi Adam alaihi salam juga mendoakan hewan-hewan tersebut Dengan kepantasan yang berhak diterima oleh para hewan tersebut Setelah usai hewan-hewan yang buas datang berkunjung Maka datanglah sekelompok Kijang Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam kepada hewan sebelumnya Maka beliau juga mendoakan Kijang-Kijang tersebut sambil mengusap-usap punggung si Kijang Dan dengan izin Allah yang mengabulkan doa Nabi Adam alaihi salam tersebut Keluarlah bau harum seperti aromanya misik dari badan Kijang-Kijang tersebut Keesokannya ketika beberapa jenis binatang lainnya berjumpa dengan si Kijang Mereka bertanya Wahai Far Kijang, mengapa punggung kalian mengeluarkan aroma misik? Kijang menjawab Kami telah mengunjungi Nabi Adam alaihi salam Beliau mendoakan kami sambil mengusap-usap punggung kami Ternyata setelah itu keluarlah aroma misik ini Mendengar penuturan itu maka para binatang tersebut lalu mengunjungi Nabi Adam alaihi salam Dan mereka meminta agar Nabi Adam mendoakan mereka seperti yang telah beliau lakukan kepada Kijang-Kijang tersebut Namun setelah didoakan dan diusap punggungnya Apa yang mereka harapkan ternyata tidak terkabul Tidak ada aroma misik yang mereka inginkan Lalu mereka bergegas menjumpai si Kijang dan berkata Kami telah bertemu dengan Nabi Adam dan beliau telah mendoakan dan mengusap punggung kami Tetapi ternyata kami tak mendapatkan aroma misik tersebut Lalu Kijang berkata Sesungguhnya kami berkunjung kepada Nabi Adam adalah karena ingin bersilaturahmi Sebagaimana yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kalian berkunjung hanya karena ingin mendapatkan aroma misik Oleh sebab itulah mungkin Allah tidak berkenan mengabulkan keinginan kalian Sahabat Al-Faidah Dari kisah tadi menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting Bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapi do' dari Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah kita bersilaturahmi kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga tidak akan mendapatkan kebaikan sedikitpun Baik di dunia maupun di akhirat Sahabat Al-Faidah Sebagai hamba Allah Sudah sepatutnya kita menjalankan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan Agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Sampai jumpa di dunia dan kebaikan di akhirat